Kesorotan lainnya, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Plaza Sumarekon di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledah dilakukan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan apartemen yang melibatkan mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Penggeledahan dilakukan sekitar 8 jam di lantai 5 dan 10 gedung Plaza Sumarekon Bekasi, Jawa Barat. Menjadi KPK meninggalkan Plaza Sumarekon Bekasi sekitar jam setengah 9 malam dengan membawa koper besar dan tas yang diduga berisi dokumen. Penggeledahan di Plaza Sumarekon Bekasi sebagai upaya paksa mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan apartemen Royal Kedaton, milik PT Sumarekon Agung yang menyeret mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.